Biasanya, di dalam membolang, kalau kita tidak oke, meskipun kita berusaha untuk mendapatkan bambu yang sangat unik. Kalau untuk para senior saya mungkin tidak usah diceritakan bagaimana susahnya untuk mendapatkan bambu-bambu unik seperti saya sekarang. Saya terus akan mencari dan mencari jalan akan lewat mana. Karena di sini ada genangan air, mungkin saya akan mencari alternatif lain. Kenikmatan dari seorang pombolang adalah kesenangan, kepuasan. Yang penting puas, yang penting senang. Karena ikan-ikan. Sisa-sisa air yang mengenang. Terdapat banyak ikan. Tempat-tempat yang sangat menjanjikan. Rumpun-rumpun bambu yang sangat lebat dan sangat banyak. Mungkinkah gak oke yang nanti saya sekarang ada di sini. Ini pas di tengah hari mau adan dohor. Saya insya Allah mau beristirah di sini. Saya mohon doa dolur-dolur kukabe. Semoga saya mendapatkan yang lebih bagus. Combong. Yang masih ada serangganya. Mungkinkah selain bambu combong, ada yang lain di sini. Sembari beristirahat, insya Allah saya mau beritual dulu di sini. Mudah-mudahan banyak mendapatkan bambu-bambu yang sangat unik. Seperti biasa, bambu unik tumpang sari. Seperti biasa, di setiap pembolangan saya pasti membawa upah. Karena ini salah satu tempat yang disakrarkan oleh warga sekitar. Ini adalah oleh-oleh buat sang penunggu wilayah sini. Ini adalah oleh warga sekitar sangat disakralkan. Karena itu saya membawa oleh-olehnya. Ini adalah sekedar oleh-oleh buat sang penunggu. Sini, wilayah sini. Ini adalah wilayah yang disakralkan oleh orang-orang sini. Mungkinkah di tempat yang sangat sakral ini, saya mendapatkan bambu yang sangat-sangat unik. Karena tempatnya sangat menjanjikan sembari beristirahat. Karena ini masih di tengah hari. Saya lagi menikmati kesendirian saya di tengah-tengah kali. Memang, bagi seorang pembolang, ada teman sendiri. Itu hal yang biasa. Meskipun sendiri tetap asik, banyak teman tetaplah asik. Yang penting dalam pembolangan tetap semangat terus. Seperti di depan saya, terdapat bambu tumpang sari. Di tengah-tengah yang telah mengering. Itu adalah salah satu bambu unik tumpang sari. Mungkinkah selain tumpang sari, di sini banyak keunikan bambunya. Nanti saya akan mencari dan terus mencari. Karena ini masih di tengah hari, saya istirahat sembari menikmati kesejukan. Sisa-sisa air, genangan air. Mungkin nanti saya sembari mencari ikan. Karena ikannya sangat banyak di sini. Syukur-syukur kalau saya mendapatkan nanti, bisa dibuat lauk untuk makan malam nanti. Ini salah satu bambu kendit plus-plus. Karena ada dua. Satunya di bawah dan satunya di atasnya masih terdapat bambu kendit. Satu batang bambu terdapat dua keunikan sama-sama bambu kenditnya. Mungkin yang untuk ini saya akan ambil karena termasuk unik. Karena ada dua batang bambu kenditnya. Terima kasih. Terima kasih.